Halo semua, kembali lagi di channel gue dan hari gue mau kasih kalian tutorial cara buat rumah minimalis yang modern Ya, jaman-jaman, milenial gitu ya, kayak rumah-rumahnya tuh kayak begini gitu ya, oke Jadi, semoga kalian suka videonya, kita langsung mulai ke video untuk hari ini, let's go guys Nah, jadi yang pertama-pertama disini gue ada sedih, disini stone Nah, disini ada stone ya guys, kita buat stone Nah, kita mau tingginya ini cuma kayak 2 blok aja Jangan tinggi-tinggi Oke, jadi ini kita buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, 7 blok ke belakang sana Nah, untuk lebar ya, kita mau ada sekitar disini ada sekitar 9, nah 9 blok Nah, kita segitu Nah, jadi ini rumahnya kecil banget ya guys ya Jadi, mungkin ini bisa kayak rumah survival kalian mungkin kalau kalian mau Nah, kita juga bisa pake Ini juga sama, kita 7 blok Ini 7 blok juga ke belakang begini guys, oke Nah, udah jadi begini Kita butuh yang namanya kayak pager gitu ya Kayak pager ya gitu Tapi sebelum itu kita buat jalanannya dulu guys Jalanannya kita pake endeside, oke Eh, gue maunya pake endeside Eh, nah pake endeside Kita pake 2 blok begini, oke guys Nah, bagian sini ini Yang bagian 3 sini jangan diisi Jadi, cuma belakang sini doang Nah, kita buatnya begini Oh, jadi guys Ternyata kalau misalkan begini guys Gue bersadar Ini itu harus diiniin ya Harus ditinggin lagi berarti Ditinggin 1 blok, oke? Oke, 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 oke Nah, habis itu guys Disini tuh Lantainya ya Jadi ini kayak lantai garage-nya nih semua Nah, gitu Kita isi aja begitu dulu semuanya Dan di bagian sini kita isi Juga stone Nah, begitu Nah, ini kasih jarak dikit Kayak begini Nah, habis kalian udah isi begitu guys Kalian tinggal isi aja begini Oh, sama ini guys Sama ini, sorry Sorry, ini rada di kebelakangnya dikit Nah, jadinya begini guys Ini soalnya untuk nanti pager kita nih Nah, disini pager kita tuh pake bar guys ya Pakenya bar ini Nah, ini cerita pagernya kita nih Nah, udah Gak usah diisi semua Jadi cukup sampai situ aja Setengah aja Biar kita bisa lewat guys Nah, bagian sini ini tuh grass Jadi ini kalian tinggal tinggiin aja Nah, ini habis 7 block ke belakang Itu sebenarnya tuh kita Ada taruh block lagi disini Cuman dia tuh tinggi gitu Tinggi Nah, tinggi banget ini ya guys ya Tingginya sampai berapa Kita juga masih belum tau Karena ini rumahnya Belum jadi Nah, jadi pokoknya Kira-kira tuh dia kayak tinggi Begitulah Begitulah ya Kalian mengerti lah ya guys Nah, jadi kayak dia bentuk L gitu guys Bentuk L Nah, rumahnya ini Dia tuh lebih belakang lagi Jadi dia tuh nanti Tinggal isi lagi nih Polish on the side Kayak begini Begini Berarti ini kita Tutup begini Nah, jadi ini rumahnya panjang ke belakang ya guys Abis rumah begini Ini kalian tinggal Taruh-taruhin aja nih guys Yang tinggi-tinggi ini nih Nah, blok-blok yang tinggi ini Kita taruh Kita taruh Tapi gak usah terlalu tinggi dulu Karena Nanti nyesuaiin dari rumah Utamanya ya Ruangannya ya Nah, ini kita pake world edit aja guys Seperti biasa Biar cepet Biar tidak wasting time Tidak wasting time tuh Karena Kalau wasting time tuh Suram gitu guys Lama Untuk belakangnya kita bisa pake quartz Eh, jangan pake quartz Pake kayak concrete aja nih Concrete White concrete Kalian bisa pake ini Kalian buat begini Oke Udah buat begini Set 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 Oke Nah, ini kalian masukin 2 blok Kayak begini Bentukannya Nah, begini Nah, disini pintunya Nah, disitu isi tembok aja nih guys semua Nah, kira-kira begitu ya guys ya Tuh Jadi kayak kalian buat Bentuk L lagi nih Buset Itu Coba Ini untuk yang bagian sini Santai aja guys Nanti akan gue hitung guys Nggak Nggak akan gue biarin kalian Itu menebak-nebak Oke Jadi santai aja Ini pasti gue hitung Cuman Nanti itu kira-kira itu Panjangnya begitu guys Nah Oh, sama yang di atas nih Kayak biar lebih ada desain dikit Kalian bisa taruh stone break Stone break Apa namanya Stone break slab nih Kalian bisa tambahin begitu Tuh Biar jadi ada motifnya sedikit Tambahin disini tuh Kalian taruh Taruh Big fern Mana fern Fern yang gede guys Fern Large fern Nah Kalian bisa taruh begitu Jadinya begitu Terus disini Mungkin bisa kalian kasih Kayak kepala gitu Cuman disini Nggak bisa guys Server lagi error Dan ya Basically Selesai sih Udah cuman begitu doang Depan rumahnya Jadi ini pintunya disini Jadi ini kita tinggal Tambahin aja Pintunya Tuh begitu Kita tutup juga Untuk bagian sini Kita juga bisa Bikin jendelanya guys Bikin jendela Dimana disini Kita pakenya Jendela biasa aja nih Kayak glass Biasa aja gitu ya Nggak usah aneh-aneh Oke setelah itu Ini juga tinggin lagi Sekali lagi guys Dan Setelah itu Kita taruh Quartz Disini kita taruh Yang smooth quartz Kalian Smooth quartz Lebih enak dilihat Pake smooth quartz Ini kita harus majuin Sampai depan sini Pokoknya Sampai Satu blok Disini Oke Nah itu nanti rumah Juga rumah utamanya Kayak Balok utamanya gitu Nah Disini kita mau buat Pake Smooth quartz juga Jadi di atas sama bawah Itu beda Disini Biar ada Apa namanya Ada Perbedaan warna aja gitu guys Enak Dilihat gitu oke Oke untuk bagian sini guys Kita bisa bikin rumahnya Tapi ini kita bikin dua layer gini Bikin dua layer gini Nah jadi Bagian sini nih kan Kalo kita taruh lantai Disini kan gak mungkin dong Tembus dong ya kan Nah yaudah Kita taruh lantainya tuh disini Nah begitu guys Jadi ini lantainya disini guys Oke Jadi ini ke belakang Terus Oke ya Ini pokoknya rumahnya kecil lah Pokoknya Rumahnya Munyil ya guys ya Sangat munyil Jadi ini Istilahnya Kayak rumah Rumah budget gitu ya Nah ini kita isi aja nih semua Kita isi Kita isi Kita isi Ini kita hitung ya guys Jadi tadi dari Tembok sini Sampai belakang Itu Dia cuman segini Cuman 6 blok doang Nah kita tambahin lagi 7 blok disini Sampai belakang sini Itu kalian isi lagi Ini bagian sini Itu kalian mungkin bisa Di stack mungkin ya Biar cepet Kita stack 5 blok ke atas Nah Jadi ini Tinggi bloknya juga Eh tinggi bangunannya juga 6 blok ya Terus itu Ini kita isi lantainya tuh Sudah begitu guys Isi lantai Yang bagian sini Kita isi semua nih Kayak Kayak pake wool Apa namanya Pake concrete juga Tuh jadi putih semua Gak ada Kayunya Nah begitu Habis itu Kita tinggal buat ini doang Tinggal kita Sambungin nih semua nih Set Kita sambungin Sampai belakang sini Sampai dia Ke belakang sini guys Nah Nah Untuk stone nya ini Berarti kita udah tau guys Lokasinya dia Sampai mana aja Berarti dia tuh Sampai sini Ke belakang Dan yang hasilnya itu adalah Dari sini Ke sini adalah 15 blok Ke belakang Dan 11 blok ke samping ya guys Oke Jadi ini kita Tinggal begini aja Kita naikin 10 mungkin ya Oh kurang guys 13 13 blok ke atas ya Mungkin ya Kita taruh begini Kita taruh begini Dan ya Ini mungkin akan lebih tinggi lagi guys Gak Gak mungkin 13 blok doang Karena disini Kita harus tinggiin lagi Nah disini guys Kita bisa buat jendela nih Bagian sini Oke kita isi begini Kita isi begini ya rumahnya Rumahnya sangat kecil ya guys Iya gue tau guys Emang rumah minimalis kan Namanya juga minimalis guys Oke setelah udah diisi dulu Tuh semua guys Udah diisi semua Saatnya kita stack Gini ya guys Kita naikin ini semua blok Sampai ketinggian 8 blok ke atas Yang artinya Ini Sampai sini Itu 9 Sampai 10 blok Maksudnya dari Dari ini ya Dari Bukan Apa namanya Bukan dari lantai Kalau dari lantai ya Emang 10 blok Jadi 10 blok ke atas Cuman kalau dari yang Atas lantai Jadinya 9 blok Oke 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 Nah begitu guys ya Yang artinya juga Ini kita harusnya bisa tinggiin lagi guys ya Ini kita tinggiin lagi 2 blok Dan Akhir-akhirnya Kita jadiin Taruhin stone Jadi itu ada kayak perbedaan dikit Tingginya Ya jadi biar gak kaku Kaku amat lah ya tuh Jadi kayak ada Tuh ada kayak Perbedaan dikit deh gitu Oke Nah disini guys Kita tinggal buat aja Kayak jendela Disini kita bisa buat Jendela Rada tinggi Tuh begitu Ketinggian Segini Disitu kita taruh glass Kita taruh glass lagi disini Begitu Habis itu di atas ini Kita bisa Bisa Niancurin dulu nih semua Karena disini Kita akan ganti Pake stair Semua ya guys Pake smooth stair Set Kita ganti smooth stair Nah jendela ini Jadi 1 2 3 4 5 Jadi 5 blok ini Terus aja stair Begitu ya Tuh jadi biar keliatannya Gak terlalu kotak banget Gitu ya Terus yang bagian sini Mungkin kita bisa Ternyata bisa kita Majuin lagi aja Karena Dia itu ini ya Terlalu Apa namanya Terlalu ini guys Terlalu kayak mepet gitu Sama yang ini Jadi kayak aneh gitu Jadi Kita majuin aja Gak masalah Habis itu disini Kita bisa kasih-kasih grass Kita bisa kasih grass guys Bisa kasih grass lagi Bagian sini Disitu Nanti itu Disitu bisa tambahin pohon Atau semacamnya Gitu ya Nah untuk bagian sini Kita bisa tambahin slab Bagian slab juga disini Tuh Bagian slab begitu Nah setelah udah diisi begini Kita bisa buat Dalamnya guys ya Maksudnya kita buat Jendelanya dulu Ini bagian sini Kita buat jendelanya Jadi ini Rumahnya bener-bener Kecil banget ya guys Kecil bener-bener kecil Ini badanya Ini kita gak bisa ya Kalo di minecraft Kalo di minecraft Tidak bisa guys ya Ternyata pake stair Nyambung gitu Jadi kita harus pake Beginian Oke Terus juga mungkin kita Tingginya mungkin gak tinggi Tinggi amat kali ya Mungkin kita Tinggi jendelanya Samain aja tuh Kanan-kiri Jadi 5 blok 5 blok Oke udah jadi Ini rumahnya udah mulai Keliatan keliatan Kayak modern banget lah ya Kayak rumah-rumah modern Sekarang gitu loh guys Millenial gitu loh Disini kita juga bisa ganti nih Atasnya Atasnya kita juga bisa pake stair Pake stair begini Again biar ini Tidak terlalu polos ya Rumahnya Kita pake beginian Nah begituan Nah gitu guys Keren gak tuh guys Udah makin kayak rumah Modern Nah disini kita bisa Tambahin pintu guys Kita tambahin pintu Tambahin pintu disini Untuk apa itu Jadi ini untuk Kita bisa untuk Menyeram tanaman Di atas Atau semacamnya Untuk bisa gardening gitu ya Jadi kalian juga bisa Nongkrong gitu Bisa ngeliatin gitu Dari Dari dalam gitu kan Mungkin disini kita bisa Kasih glass juga Untuk Kacanya Apa Untuk pembatasnya Jadi kayak orang yang Termalabundir gitu kan Gak lucu guys Malah loncat dari balkon gitu Atau kepleset dari balkon Tidak ada bisa nahan gitu Oke Nah guys Kita kan Ruangan utamanya kan Akan disini kan Tunggu Nah Eh pintunya rusak Nah Ini kan kamar Kamar kita akan disini nih Nah jadi ini Tangganya tuh dari sini Dia nanti guys Sat 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 Nah begitu guys ya Nah ini tangganya Kita buat tangganya dulu guys Buat tangganya disini Kita tangganya pake beginian ya guys Biar yang namanya Kiri tempat Nah Gitu ya Dan juga keliatannya Biar keliatan modern banget Nah ini kalian Kalau misalkan Kayak kurang suka Dengan Desain begini Mungkin kalian bisa Tambahin trapdoor begini Ini juga bisa Lumayan membantu Anda Kayak keliatan disini tuh Oh ternyata tuh Tangganya tuh ada Ada apa namanya Ada fondasinya gitu Jadi kayak keliatannya Gak terlalu aneh Kalau misalkan kalian gak suka Juga bisa hancurin aja Nah Disini tuh tempat meja makan Tempat Tempat kayak dapur Atau semacam-macamnya Disini kita bisa pake endeside Nah disini Nah disini dapurnya kita nih guys ya Dapur kita Terus disini misalkan Kulkas gitu kan Kulkas disini Kulkas Atau dan semacam-macamnya Kayak meja makan Kayak meja makannya Kecil aja kali ya guys ya Karena ini bukan rumah besar Jadi kita pake mejanya Meja kecil ya Tuh mejanya ke meja kecil Terus mungkin pake slab Pake begini Terus kita bisa taro Begini Nah kita bisa bikin begitu Rumahnya Ya terserah nih kalian Dekorasi sendiri Kalian bisa dekorasi sendiri disini Nah disini Masalahnya guys Rumah-rumah sekecil gini Kalau di minecraft Itu susah banget buat Toilet ya guys ya Nah yang namanya Toilet ya guys ya Itu ribet banget buatnya Ya jadi Karena ribet banget Buat rumahnya Buat toilet di mana Oke Kita bisa buat antara di atas Jadi Kita tuh kayak Bagian sini tuh Kayak ada toilet kecil Jadi kayak Bagian sini nih Nih kalau kalian lihat nih Nah tuh jadi kayak toilet Literally Toiletnya kecil banget Satu blok doang Suram Karena di minecraft tuh Kurang fleksibel gitu ya Atau gak Kalian Nge-inin Tuh kayak begini Jadi kayak kecil gitu Jadi koridor kecil Habis itu baru Ditambahin Kayak itunya ya Nah kalian bisa tambahin begini Mungkin Nah Jadi kayak koridor kecil gitu ya Aduh emang suram ya Kalau emang rumahnya kecil begini Emang Aduh pusing kepala Pusing kepala Pusing kepala Nah kita begini aja nih Nah ini lebih masuk akal Karena disini kita bisa tambahin Kalau misalkan begini Kita bisa tambahin Stair lagi Untuk ke lantai tiganya guys ya Ya guys bener Ini ada lantai tiganya Nah Tangkanya begini Jadi ini kita tutupin begini Jadi ini kan kayak Tadi gue bilang nih Kayak jadi mungkin untuk koridornya kita Terus juga sama lagi Ini kita bisa pake Macem trapdoor gini Pake trapdoor begini Untuk sampai atas sana ya Nah begini Sampai atap sini guys ya Ini atapnya udah sampai atas sini Kita tutup semua nih guys Rumahnya gampang kan sejauh ini guys Kalian Kalian kalau bisa ngikutin Bilang bisa guys Nah disini kita bisa Kasih Kasih Apa kayak Ruangan lantai tiga Tapi lantai tiganya dia tuh Nggak Nggak gede Nah ini toiletnya bedoh ya Toiletnya kita isi begitu Oke Oke jadi ini kayak bentuk L aja tuh guys Sampai ketemu pintu ini Kita belokin Nah begitu ya Nah Ini kita bisa bikin begini Jadi kayak dia tuh lebih open room Disini tuh mungkin bisa untuk office ya Untuk office-nya dia Dan sekaligus kamarnya guys Jadi ini multifungsi ini Oke guys Bagian sini guys Ini kita Tinggal tambahin begini Kita tambahin begini Kita jadi kayak bikin L lagi Terus itu disini kita bisa baru tambahin Kayak Kayak pintunya ya Apa kayak Lantainya ke pintu anjir Mabok ya Nah begitu Disitu baru kita tambahin Apa Glass Nah Jadi kita masuk-masuk sini Nah disini office-nya Untuk orang bekerja guys Nah disini kita bisa tambahin glass Mungkin Bisa tambahin glass kan Tuh bisa tambahin glass disini Sama bagian sini juga kita bisa tambahin glass Jadi itu jendelanya lumayan banyak ya Bagian sini Karena rumahnya Kalau dia gak bisa liat Keluar sini Gak bisa liat keluar sini Mana enak gitu ya Kayak Nggak bisa nikmatin vibes-vives Kehijauan ya Nah untuk bagian sini Mungkin kita bisa ganti Prismarin Atau Atau Blok-blok lain Cuman ya ini untuk Representasi toilet Again Interior bebas Ini gue cuma kasih kalian Toiletnya doang Kayak apa namanya Kayak layoutnya doang Dari Toiletnya Atau dan semacamnya Begitu Ini kalian bisa ikutin aja Tuh ini toilet disino Sekaligus Dan ya Tinggal tambahin pintu disini Udah keliatan dah guys ya Jadi ini rumahnya itu kecil Sekali ya Nah kecil dan disini nih Kasurnya Dia nih ya Kasur-kasur kalian nih ya Kalau kalian mau tidur Kasurnya bisa disini Terus kalian juga Kalau mau tambahin kayak Sedikit kayak Tambah privasi dikit Kalian bisa tambahin begini Jadi itu kayak Pembatasannya Kayak pembatasannya Keliatannya jadi kayak lebih Private Daripada kayak tadi Terlalu terbuka Nah untuk disini Kita bisa Kasih kayak Komposter gitu kan Komposter mungkin disini Bisa kasih leaves Nah jadi biar kayak Keliatan hijau aja gitu Biar Gak terlalu Gak terlalu mati Tempatnya ya Tempatnya biar gak terlalu mati Dan selalu hijau Nah disini kita bisa taruh Kayak Kayak apa namanya Kayak pintu Eh pintu lagi kan Apa kok Otak gue ada pintu semua guys ya Mikirnya Apa namanya Meja Buset daya Otak gue nih Subuh-subuh Rada meleng ya guys Nah pokoknya Begitulah Kira-kira Tuh kalian bisa begini Di atasnya itu office Oke Jadi kalian Dia kalau mau ke office Harus ke atas sini dulu Baru dia bisa Berkerja Di mejanya ya Mungkin office-nya Kita bisa taruh disini Kita dengan style yang sama juga Bisa taruh begitu Terus kita disini Mungkin bisa tambahin kayak Bookshelf Bookshelf kayak gini 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 gue juga Ngasal banget ya Buatnya Di terling Ngasal disini Terus kita tinggal buat Ya tambah lagi Kayak door-door lagi lah Kayak tadi Nah begini Ya jadi deh Tempat kerja Kalian disini Terus tambahin-tambahin bunga Tambahin-tambahin bunga juga Biar Again Biar gak terlalu kelihatan mati Tempatnya Nah disini Kalau untuk rumah-rumah begini Enaknya itu Ini guys Apa enak-enaknya Ini bikin Lampu-lampunya nih guys Otak gue Rada sorry ya guys Udah rada pelan guys Rada kecapein hari ini Intensif kerjanya Nah begini Nah disini kita bisa taruh lantern guys Biar estetik ya guys Estetik gak sih Nah disini bisa tambahin lantern Disini kita bisa tambahin Kayak contohnya Enrod disini mungkin ya Terus pake Pake daylight sensor Mungkin Nah pake daylight sensor Jadi kayak Lampu Lampu meja gitu ya Mungkin disini juga bisa Kayak mungkin tambahin Kayak semacam LED gitu Belakangnya Estet Jadi ceritanya tuh Ada LED nya guys Di belakang rumahnya Estet Nah begitu Dan Kalian tuh bebas Mau dekorasi kayak gimana Kalau bagian sini Kalau misalkan kalian Gak mau terlalu polos Bisa taruh painting Terus juga disini Kita bisa taruh Kayak Macem enrod Oh jadi Ini sabar guys ya Ini kalau kalian Gak mau pake trapdoor lagi Kalian bisa pake enrod Nah itu Begini guys Jadi ya Estet Toba Kalian bisa tambahin 2 Kalau begini Enrod Estet 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 Tambahin begitu Jadi Terang semua deh guys Tuh terang kan Ruangannya Dengan Dapet desain yang keren juga guys Ini Kalian juga bisa Tambah-tambahin painting guys Bagian sini Tambahin painting Atau lukisan-lukisan nih Kalau kalian suka lukisan Nah kalian bisa tambah-tambahin begitu Dan ya Ini dalam ruangannya Disini juga Karena ini 2 lapis guys Ini Keunggulannya 2 lapis Oke Kita bisa tambahin begini Begini lampunya Terus kita bisa tambahin Begini Begini Dan ya Kita tinggal tambahin Si lantern Tambahin trapdoor Dan jadi deh Disini mungkin bisa tambahin bookshelf Ya dan kalian bisa dekorasi sendiri ya guys ya Intinya begitu Oh Untuk toilet Gue belum kasih dekorasi Eh belum kasih dekorasi Belum kasih lampu ya guys Lupa guys Nah disini Kita bisa tambahin Kayak meja lagi Meja begini Terus Kita bisa tambahin enrot Di bagian belakang sini Oke Dan ya Basically Selesai deh Bagian dalemnya guys ya Ini bagian dalemnya Layoutnya Jadinya begitu ya Nah Ini secara kalian nanti Dekorasi mau kayak gimana Dan ya Jadi kita tinggal tambahin Kayak pohon gitu Nah tapi pohonnya harus custom guys Masalahnya Nah Disini Karena Soalnya kalau pakai Block itu Jadi kegedean banget ya guys Jadi jelek guys Nah makannya Kita pakenya Fence Dan Kita juga tutupin lagi Pakai daun ya Nah ini kita harus buat Kalian harus ngerti Cara buat custom tree guys Tapi gampang guys Santai Gue ajarin tipsnya ya Caranya tuh Tengahnya tuh harus padat Pertama Pertama tuh dia tuh Pohon tuh Tengahnya tuh Lebih padat Daripada ujung-ujungnya Nah jadi Kalian buatnya begini Kayak Tiap ujung-ujungnya Kalian bikin kayak Bulet-bulet gitu ya Nah bikin bulet-bulet gitu Dan ya Tuh Jadi kan Pohon Tuh Situ mungkin kalau mau lebih hijau Bisa Kita tambahin Kita tambahin ini apa namanya Fence Nah kita tambahin Fence gini Tambahin fence begini oke Tempok-tempoknya kita tambahin gini Jadi biar keliatannya lebih hijau Dan tidak mati gitu keliatannya oke Terus juga bisa tambah-tambahin kayak Misalkan pot bunga Disini kan kayak pot-pot Kayak koleksi-koleksi Bunga-bunga kalian nih ya Misalkan koleksi-koleksi bunga kalian disana Dan semacamnya oke Jadi ini rumahnya sangat-sangat Sangat minimalis ya Itu ya Dan ya jadi tuh guys Rumah Minimalis Ala Azeralon Gak lah Ya ini gue ambil juga ambil dari referensi ya guys Kalian intinya Kalau kalian ambil build minecraft Cari-cari referensi Dan interpretasiin ke minecraft Oke Jadi itu aja guys Video untuk hari ini Semoga kalian enjoy dengan videonya Dan juga Kalian kebantu dengan tutorialnya gue ya Semoga kalian bisa Bisa buat rumah modern juga Walaupun gue juga senarnya Kasih kalian tutorial Sambil gue belajar ya Ya jadi itu aja guys See you guys next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax